Hal tersebut ditengarai mengakibatkan terjadinya perlukan nilai-nilai terhadap panjang sila. Calon tunggal Kapol Hikom Jen Budi Gunawan memenuhi undangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalani fit and proper test Rabu 14 Januari 2015 di ruang Komisi 3 gedung DPR. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR pun tampak hadir dari setiap fraksi. Hingga saat ini mantan Kalemdikpol tersebut masih menjalani fit and proper test. Kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. KPK juga telah meminta agar Budi Gunawan dicekal ke luar negeri.